Di aula utama, Liu Changtian sedang duduk di atas tahta, memandangi lebih dari seribu kaisar dan bibit klan mayat hidup di aula. Meski wajahnya tenang, ada tatapan kuat di matanya. Terkejut. Awalnya, dia dan Master Si Hua telah mengamati pohon berlapis tujuh harta karun, tetapi pohon berlapis tujuh harta karun memiliki ruangnya sendiri dan dia tidak dapat masuk. Dia hanya bisa melihat murid-murid kaisar Miao ini meratap kesakitan, berteriak ketakutan, dan mengaum dan mengaum dengan enggan. Karena dia tidak dapat melihat apapun, dia tidak repot-repot melihatnya, jangan sampai Long Chen mengetahuinya dan mengira dia sedang mencoba belajar dari orang lain dan dipandang rendah. Sekarang setelah sebulan berlalu, ketika saya bertemu semua orang lagi, semua orang telah berubah total. Mata mereka tegas dan tajam. Bahkan saat menghadapinya, mereka tidak lagi tunduk seperti dulu. Mereka berani menatap langsung ke arah Liu Changtian. Jika sebelumnya, mereka akan menganggapnya sebagai penghujatan dan tidak menghormati, tetapi setelah mengalami hidup dan mati tanpa akhir, apa yang disebut etiket ini menjadi acuh-ta'acuh. Mereka berani menatap langsung ke arah Liu Changtian, hanya agar Liu Changtian dapat melihat pertumbuhan dan kekuatan mereka, dan tidak lagi berpikir bahwa mereka hanyalah sekelompok bunga di rumah kaca, tetapi telah benar-benar dewasa, dan sejak saat itu mereka dapat mengabdi. Karena klan Unde telah berlindung dari angin dan hujan. Longchen berdiri di depan semua orang, menghadap Liu Changtian. Di kiri dan kanan Longchen ada Liu Ruyan dan Chu Yao. Melihat punggung Longchen, para murid klan abadi memiliki ekspresi kompleks di mata mereka. Di mata mereka, ada kekaguman dan kekaguman, tetapi juga kengganan dan keluhan. Mereka masih tidak percaya bahwa Longchen dapat membunuh keberadaan yang begitu menakutkan. Itu juga merupakan alam surga suci, namun kesenjangan antara langit dan bumi membuat mereka tidak bahagia meski telah mengalami perubahan radikal. Sangat bagus, sangat bagus. Seperti inilah seharusnya generasi baru orang-orang kuat dari klan abadi saya. Liu Changtian melirik setiap orang kuat setingkat kaisar manusia Miao dan mengangguk. Liu Changtian jarang memuji orang dalam hidupnya, tapi sekarang dia menggunakan kata, sangat bagus, sangat bagus, untuk menggambarkan semua orang. Dengan persetujuan Liu Changtian, para murid yang hadir langsung bersemangat. Beberapa murid perempuan bahkan tersedak karena frustrasi. Bulan ini seperti berjuang di neraka. Mereka ingin menyerah berkali-kali. Jika mereka tidak saling menyemangati dan mendukung, mereka tidak akan bisa melanjutkan. Sekarang setelah mereka mendapat persetujuan Liu Changtian, mereka tiba-tiba merasa bahwa semuanya sepadan. Tuan Si Hua berdiri di samping Liu Changtian dengan senyum ramah di wajahnya. Dia lega melihat murid generasi baru tumbuh begitu cepat. Meski klan undet masih terkenal luas, namun terdapat masalah yang fatal yaitu tidak adanya dukungan. Meskipun klan undet memiliki Liu Changtian dan keberadaan tingkat fosil hidup digital, mereka dapat menakuti beberapa orang. Namun seiring berjalannya waktu, generasi murid baru adalah masa depan klan abadi. Mereka, generasi tua dari orang-orang kuat, pada akhirnya akan tersingkir suatu hari nanti. Sebelum mereka tersingkir, generasi murid yang lebih muda harus maju membawa panji. Mengapa Liu Ruyan diawasi dengan ketat adalah karena Liu Changtian melihat Liu Ruyan memiliki potensi yang tidak terbatas dan merupakan calon penerus terbaik. Jadi hubungan antara Liu Ruyan dan Long Chen membuat Liu Changtian pusing. Namun, saat ini, melihat transformasi lebih dari seribu kaisar dan bibit yang kuat, barisan yang makmur tidak bisa tidak membuat orang-orang penuh dengan harapan untuk masa depan. Awalnya, ada satu hal yang aku rencanakan setelah kamu maju menjadi ratu manusia. Saya akan menggunakan esensi hidup dan darah saya untuk meminta leluhur saya memberkati Anda sebelum saya melakukannya. Tapi kedatangan Long Chen telah memajukan rencanaku. Saya merasa malu untuk mengatakannya. Kami, klan abadi, memiliki harta karun yang berkeliaran di luar. Sudah waktunya untuk mengambilnya kembali, kata Liu Changtian. Apa sayang? Melihat semua orang tampak terkejut, tetapi tidak ada yang berani berbicara, untuk menghindari ayah mertuanya tertinggal dalam kegelapan, Long Chen berkata dengan tergesa-gesa. Benda suci klan abadi kita, permata di tongkat abadi, mata keabadian. Kata Liu Changtian. Apa? Ketika mereka mendengar tentang mata keabadian, semua orang terkejut. Mereka memandang Liu Changtian dengan tidak percaya. Iya, mata abadi yang membaptismu sebenarnya hanyalah salah satu dari empat mata besar. Mata keabadian yang sebenarnya selalu ada di tangan klan Demon Eye Water Lily. Selama perang kekacauan, tongkat keabadian hancur, dan kami hanya memiliki satu mata kedua. Klan Demon Eye Water Lily mengira kami tidak mengetahui hal ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mencoba untuk menaklukkannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka sebut penyerahan diri hanyalah untuk menyembuhkan mata keabadian. Sekarang setelah Anda mulai menunjukkan bakat Anda, kami tidak perlu menahan diri lagi, terutama para iblis pohon, yang berada dalam situasi genting, dengan masalah internal dan eksternal serta hati yang tidak tenang. Kita harus menunjukkan taring kita sejak dini, jangan sampai orang seperti Brahma dan Yansu memecah belah kita dari dalam. Kata Liu Changtian. Begitu mereka mendengar bahwa mereka akan berurusan dengan klan lili air mata iblis, para murid klan abadi segera menjadi bersemangat. Terakhir kali klan Daluo Kinglian memprovokasi klan mayat hidup, mereka sangat marah. Tidak apa-apa jika klan Demon Eye Water Lily datang untuk memprovokasi mereka. Bagaimanapun, meskipun klan abadi lebih terkenal daripada klan Demon Eye Water Lily, kekuatan mereka sama. Adapun klan Demon Eye Water Lily, menghasut klan kecil Daluo Kinglian untuk memprovokasi mereka, itu berarti dengan sengaja mempermalukan orang. Meskipun pada akhirnya, di bawah dorongan Long Chen, orang-orang ini semua terbunuh, roh jahat di hati mereka masih sulit untuk ditenangkan. Jika Liu Changtian tidak ada di sini, mereka akan bersiap-siap dan berteriak keras. Long Chen, kamu punya banyak ide cerdas, aku serahkan masalah ini padamu. Liu Changtian memandang Long Chen dan berkata. Tidak, Yang Mulia Kaisar, Long Chen tercengang. Dia tidak siap menghadapi hal ini. Aku tidak akan membiarkanmu menolak, aku menunggu kabar baikmu. Setelah Liu Changtian selesai berbicara, sosok itu menghilang, meninggalkan Long Chen yang tertegun dan semua orang yang tampak bingung. Kamu tidak ingin bermain seperti ini, kan? Aku hanyalah orang suci surgawi kecil gelombang soverse.com Gelombang kamu tidak akan memintaku untuk membunuh klan Demon Eye Water Lily sendirian dan mendapatkan harta karun itu kembali, kan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan Liu Minghao dan yang lainnya tampak bingung. Mengapa masalah penting ini diserahkan kepada Long Chen? Jadi siapa orang-orang ini? Apa gunanya mereka datang ke sini? Liu Ruyan dan Chu Yao juga merasa ini agak terlalu sulit, dan ini adalah tugas yang mustahil. Melihat Long Chen merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya, Master Siwa tidak bisa menahan senyum dan berkata, Jangan khawatir, maksud Kaisar dengan menyerahkannya padamu adalah membiarkanmu memimpin tim kali ini. Pada saat itu, saya, pejabat senior klan abadi, dan Anda semua akan terlibat. Namun, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini pada saat itu. Jika kita bertemu dengan Master Level itu, kita, klan abadi, secara alami akan memilikinya. Jangan khawatir jika Master yang menanganinya. Petik 2 Mendengar bahwa Tuan Siwa juga akan pergi dan ditemani oleh seorang guru, Long Chen tiba-tiba menjadi lebih berani dan tertawa dan berkata, Itu mudah untuk ditangani. Saya pandai menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Saya akan memastikan pengaturannya jelas. 5.882 Lord Siwa, berapa hari yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari sini ke tanah leluhur klan lili air mata iblis? Long Chen bertanya. Mengaktifkan kekuatan pohon leluhur hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba. Kata Tuan Siwa. Mendengar pohon leluhur, Long Chen teringat akan vitalitas luas seperti lautan yang diarasakan saat pertama kali datang ke klan abadi. Saya khawatir ini adalah pohon leluhur yang dibicarakan oleh guru Siwa. Menggunakan kekuatan pohon leluhur untuk berteleportasi berarti perjalanannya sangat jauh dan tidak tahan dengan konsumsi waktu. Kalau begitu, kita akan berangkat dalam tiga hari. Long Chen merenung sejenak dan berkata, Mengapa kamu tidak segera berangkat? Liu Qinglu bertanya. King Yu. Begitu Liu Qinglu membuka mulutnya, Liu Minghao memelototinya dengan tajam. Apakah otak orang ini kebanjiran? Kaisar telah mempercayakan segalanya kepada Long Chen. Bahkan Tuan Siwa dan yang lainnya perlu mendengarkan pengaturan Long Chen. Pertanyaan Liu Qinglu jelas memprovokasi Long Chen. Namun, meskipun Liu Minghao menatapnya dan memperingatkannya, Liu Qinglu masih sedikit tidak puas. Setengah hari sudah cukup bagi kita untuk istirahat. Kenapa membuang waktu menunggu tiga hari lagi? Klan Demon Eyewater Lily diam-diam telah memprovokasi kami selama bertahun-tahun, menyebabkan kami tidak damai. Saya tidak ingin menunggu sebentar untuk membalas dendam. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau menunggu. Jika Anda sendiri yang dapat menantang seluruh klan Magic Eyewater Lily, kami semua dapat mendengarkan Anda. Kuncinya harus punya kekuatan itu, apa? Angin sudah reda? Hujan sudah reda? Apa rasanya bisa mengulanginya lagi? Long Chen memandang Liu Qinglu yang nakal dan berkata. Liu Qinglu tiba-tiba menjadi bisu. Sekarang dia memang sedikit bengkak. Karena dia tidak takut mati, dia paling banyak mati di Kibau Spes, bahkan beberapa kali lebih banyak daripada banyak orang. Ini juga menyebabkan kekuatannya meningkat paling cepat. Sekarang, di antara seluruh orang kuat kaisar klan Abadi Miao, dia hanya mengagumi Liu Minghao, dan Liu Rujiao tidak lagi dianggap serius olehnya. Dia mengagumi Liu Minghao bukan karena kekuatannya, tapi karena kebijaksanaannya. Meskipun dia mengira kekuatannya telah melampaui Liu Minghao, dia masih bersedia mengakui dia sebagai bos. Di antara seluruh generasi muda orang kuat di klan Abadi, hanya Liu Minghao yang mau mendengarkan. Tapi tidak peduli seberapa kuat Liu Qinglu, dia tidak berpikir dia tak terkalahkan dan ingin menantang seluruh klan Demon Eye Water Lily. Ini adalah lelucon besar. Kakak Long, jangan marah. Liu Qinglu memiliki temperamen seperti itu, tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang baik. Liu Minghao dengan cepat melangkah maju untuk menghaluskan keadaan dan meredakan suasana canggung. Aku tahu, dia tidak jahat, dia hanya bodoh. Long Chen menganggup dan siap menerima saran Liu Minghao. Kamu, kamu bodoh. Liu Qingying sangat marah. Liu Qingyu, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu lupa siapa yang memberimu transformasi seperti itu? Seorang murid klan Abadi tidak tahan lagi dan berteriak. Setelah mengalami peningkatan ruang kibao, banyak murid klan Abadi telah berubah dari permusuhan menjadi rasa hormat terhadap Long Chen, dan dari rasa hormat menjadi ibadah. Orang-orang dari klan Abadi paling mengagumi yang kuat, dan kekuatan Long Chen pantas mereka hormati. Meskipun Long Chen bukan anggota klan Abadi, tapi dia baik kepada mereka, Liu Qingyu melawan Long Chen seperti ini sama saja dengan tidak berterima kasih, dan itu merupakan tamparan di wajah seluruh klan Abadi. Jadi, banyak orang tidak tahan lagi dan memandang Liu Qingyu dengan dingin. Meskipun mereka tidak mengumpat dengan keras, mereka tahu dari wajah mereka bahwa mereka sedikit muat dengan pria ini. Long Chen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tidak bertindak berlebihan. Dia memandang Liu Qingyu dan berkata, Kekuatanmu saat ini jauh melebihi level yang sama. Di ruang kibao, selama proses kematian yang tak terhitung jumlahnya, Anda akhirnya menyadari esensi kekuatan magis yang diturunkan kepada Anda oleh Kaisar. Anda telah berkembang dan Anda memiliki modal arogan, tetapi modal arogan Anda terbatas pada klan undet. Di depanku, kamu masih bukan siapa-siapa. Dalam pertarungan di atas ring, kamu bisa bertahan hingga sepuluh gerakan, tapi dalam duel hidup dan mati, aku bisa membunuhmu dalam tiga gerakan. Long Chen berkata dengan dingin. Mengikuti kata-kata Long Chen, suhu di aula langsung menjadi dingin, dan niat membunuh yang mematikan kulit kepala mengunci Liu Qingyu dalam sekejap. Rambut Liu Qingyu langsung meledak, dan naluri hidupnya membuatnya tanpa sadar mundur dua langkah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Long Chen di depannya seperti orang paling menakutkan di lantai tujuh ruang kibao. Dia sendiri tampak sangat kecil. Kutu Keringat dingin mengucur di dahi Liu Qingyu dan menetes ke ubin lantai. Di aula tempat Anda bisa mendengar suara tetesan jarum, suaranya begitu jernih dan nyaring. Berderit, berderit, berderit. Liu Qingyu mengepalkan tangannya. Dia ingin melawan keinginan Long Chen, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tidak bisa mengatasi rasa takut di hatinya dan tidak pernah bisa mengambil langkah maju. Percuma saja. Inilah kesenjangannya. Anda tidak bisa mengalahkannya. Dia telah menjadi iblis dalam dirimu dan tembok tinggi menghalangi kemajuanmu. Long Chen memandang Liu Qingyu yang mengertakkan gigi dan melawan dengan panik. Diam-diam. Long Chen sangat membenci kepala duri ini, tapi seperti yang dia katakan, orang ini bodoh, tapi tidak buruk. Long Chen tidak bisa membunuhnya. Tentu saja, dengan statusnya saat ini, Liu Chang Tian tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia membunuh Liu Qingyu, tetapi Long Chen tidak bisa melakukan itu. Uff. Tiba-tiba Liu Qingyu mengeluarkan setegup darah. Dia akhirnya tidak tahan dengan tekanan mental yang mengerikan dan pingsan. Liu Qingyu pingsan, dan semua orang merasa malu dan diam-diam mengutuk Liu Qingyu karena begitu sombong dan menghancurkan persatuan. Long Chen, kenapa kamu tidak mengunci orang ini sementara waktu? Guru Si Hua berkata, duri ini membuatnya sakit kepala, dan dia tidak bisa membiarkan dia berpartisipasi dalam acara seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sangat membencinya, tapi aku tidak bisa mengurungnya karena dia adalah kekuatan tempur terkuat dari klan abadi. Ini. Semua orang terkejut karena Long Chen benar-benar mengomentari Liu Qingyu seperti ini. Long Chen memandang Liu Minghao dan berkata, kamu tenang dan bijaksana, dengan mata yang dalam, dan aura seorang jenderal. Anda adalah seorang komandan yang berkualitas. Jika Anda bisa hidup selamanya, Anda harus mengendalikan klan undet di masa depan. Namun kamu mempunyai kekurangan yang fatal gelombang Soversee.com gelombang yaitu kamu mempunyai kepribadian yang lemah. Orang yang lembut hanya dapat mempertahankan fondasinya, tetapi tidak dapat mengembangkannya. Anda harus memiliki orang yang maskulin untuk membantu Anda membuka wilayah baru dan mendapatkan kembali semua yang telah hilang dari klan undet. Dan dia adalah tombak yang memecahkan kebuntuan klan abadi. Anda adalah perisai yang membela klan abadi. Dengan satu tombak dan satu perisai, baik menyerang maupun bertahan, kuat dan lembut, Anda dapat membuat klan abadi benar-benar berjaya. Petik 2 Mendengar apa yang Long Chen katakan, hati Liu Minghao dan yang lainnya berdebar kencang. Apa ini, Nubuat? Tahukah Anda, Kaisar tidak akan mengatakan hal seperti itu, bukan? Apa dasarnya? Berdasarkan, Long Chen tidak peduli apa dasarnya. Yang diinginkan Long Chen adalah aku ingin menarik istriku keluar dulu, dan masalah klan abadimu yang lain harus diselesaikan sendiri. Oke, semuanya, ikut aku. Dua hal yang harus saya lakukan adalah, pertama, mengarahkan Anda untuk mengalahkan orang itu satu kali. Kedua, saya ingin memberi Anda harta yang unik. Petik 2 Saat dia berbicara, Long Chen sudah keluar dari Aula. 5.883 Boom! Terjadi ledakan, dan di ruang kibau, cakarta jam Long Chen seperti listrik, menembus kehampaan dan meledakan sosok dengan keras. Pada saat itu, semua jenius klan abadi di ruang kibau sangat terkejut, terutama Liu Qingyu, yang rahangnya jatuh ke tanah karena terkejut. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya. Tiga gerakan, itu hanya tiga gerakan, suara Liu Qingyu bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia selalu merasa tidak puas dengan Long Chen. Dia percaya bahwa keberadaan yang menakutkan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh Long Chen. Dia sengaja menggunakan orang ini untuk mempermalukan semua orang dan membuat hal-hal misterius untuk menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, melihat Long Chen membunuh sosok itu dengan tiga gerakan, dia tiba-tiba merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya terkuras, dan dia duduk di tanah dengan letupan. Tiga gerakan, itu terlalu menakutkan. Liu Ruan mengatakan bahwa Long Chen memiliki tingkat kemenangan 50% melawan keberadaan mengerikan ini. Meskipun banyak orang memilih untuk mempercayainya, mereka tidak menyangka Long Chen bisa membunuhnya dengan tiga gerakan. Long Chen, yang telah membunuh Kaisar Dunia Bawah, diam-diam berkeringat. Saat menghadapi Kaisar Dunia Bawah, dia harus bertarung dengan cepat. Jika dia tidak bisa dikalahkan dalam tiga langkah, akan sulit untuk menang. Jika ditunda lebih dari sepuluh gerakan, Long Chen tidak akan memiliki peluang. Saat kekuatan tempur Kaisar Dunia Bawah berkembang, dia akan menyerap energi luar angkasa untuk memperkuat dirinya sendiri. Semakin dia bertarung, dia akan menjadi semakin kuat. Hanya Long Chen sendiri yang mengetahui rahasia ini. Dia bahkan tidak memberitahu Cuyao dan Liu Ruyang karena dia yakin mereka akan mendengarkannya. Liu Qingyu dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, jadi mereka menggunakan perang gesekan untuk menghadapi Kaisar Hades. Setelah ratusan gerakan, Kaisar Hades menyerap sejumlah besar kekuatan luar angkasa, dan dia menjadi penguasa tingkat ketujuh, yaitu keberadaan yang tak terkalahkan. Long Chen biasanya menggunakan Kaisar Dunia Bawah sebagai target latihannya, dan dia hanya bisa melakukan paling banyak seribu gerakan. Ketika kekuatan fisik Long Chen menurun, dia dapat dengan mudah dibunuh. Ketika tubuh Kaisar Dunia Bawah disalin oleh tujuh harta karun pohon mengkilap, keadaan yang ditangkap adalah keadaan ketika ia dimiliki, dan triknya juga digunakan pada saat itu. Namun, hanya ada beberapa gerakan, tetapi dapat divariasikan dan dikembangkan menjadi trik yang berbeda. Itu misterius dan misterius. Ini adalah keberadaan paling menakutkan yang pernah ditemui Long Chen. Long Chen tidak berani sering menantangnya, karena setiap kali dia kalah dan mati, itu akan berdampak besar pada jiwa dan kemauan Long Chen. Long Chen harus mempertahankan hati Tao yang tak terkalahkan. Kegagalan seperti ini terkadang berakibat fatal, jadi Long Chen hanya berani menantang sekali atau dua kali sebulan. Dan mereka semua berhenti sebelum kekuatan fisik mereka habis, berusaha untuk tidak membiarkan diri mereka terbunuh. Tapi hari ini, Long Chen membunuh Kaisar Hades dengan tiga gerakan, dan dia diam-diam terkejut. Kecepatan saya lebih cepat, kekuatan saya lebih kuat, dan reaksi saya lebih sensitif. Kekuatan darah naga mengalir dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Hai teman-teman, saya baru saja selesai bermeditasi delapan gerakan Yunlong. Apakah kekuatan peningkatan pasif begitu kuat? Petik dua. Tiga jurus tadi adalah jurus pembunuh paling kuat yang digunakan Long Chen saat dia berada dalam kondisi pertarungan naga ungu. Long Chen tidak menggunakan delapan jurus Yunlong karena dia baru mempelajarinya dan belum menguasainya. Jika dia membuat kesalahan, dia akan dibunuh. Kaisar Hades langsung membunuhnya dengan satu gerakan. Dia tidak hanya kehilangan tuannya, tetapi dia juga mengalami guncangan jiwa dan perlu berkultivasi dalam waktu yang lama. Itu terlalu kuat, terlalu kuat, saya yakin. Liu Qingyu berkata dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Dia akhirnya mengerti bahwa di depan Long Chen, dia sama lemahnya dengan semut. Betapa konyolnya memikirkan kata-kata besar yang dia ucapkan sebelumnya dan provokasi yang dia lakukan pada Long Chen. Menghadapi ekspresi sedih Liu Qingyu, masuk akal jika Long Chen harus menghiburnya, tetapi Long Chen tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Orang ini tidak dapat mengubah karakternya. Meskipun dia tidak menyukai Liu Qingyu, kekeras kepalaan bodoh, Liu Qingyu adalah kunci dia menerobos banyak rintangan. Klan undet membutuhkannya. Saya mengalahkannya bukan untuk menunjukkan seberapa kuat saya, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa sekuat apapun musuhnya, dia memiliki kelemahannya. Alasan kenapa kamu tidak bisa mengalahkannya adalah karena kamu tidak bisa menemukan kelemahannya. Bertarung terkadang membutuhkan keberanian, namun terkadang juga membutuhkan otak. Long Chen berkata kepada semua orang. Alasan mengapa dia mengambil risiko untuk menyerang Kaisar Hades adalah karena semua orang dibunuh dengan sangat parah oleh Kaisar Hades sehingga kepercayaan diri mereka hampir runtuh dan mereka hampir menjadi iblis batiniah. Long Chen mengalahkan Kaisar Hades dan membalikan mitos tak terkalahkannya, dan baru pada saat itulah kepercayaan semua orang kembali. Dapat dilihat bahwa ketika Long Chen mengalahkan Kaisar Dunia Bawah, semua orang terkejut. Pada saat yang sama, batu besar yang menekan dadanya juga telah dilepas, dan seluruh orang merasa rileks. Pada saat itu, semua prajurit abadi memandang Long Chen tanpa menyembunyikan kekaguman batin mereka. Long Chen memandang kerumunan dan berkata, alasan mengapa saya bisa mengalahkannya dengan mudah bukanlah karena saya lebih kuat dari Anda, tetapi karena saya akrab dengan trik dan rutinitasnya. Sekarang Anda adalah yang terkuat di antara yang kuat, Master di antara para Master. Bahkan jika Anda melihat keseluruhan sembilan langit dan sepuluh bumi, Anda semua adalah makhluk kelas satu. Petik 2 Mendengar evaluasi dan penegasan Long Chen, semua orang bersemangat. Mereka sangat frustrasi sebelumnya. Jika orang-orang kuat di dunia luar sekuat Long Chen, mereka akan berbicara tentang menghidupkan kembali klan mayat hidup. Itu akan menjadi lelucon besar. Long Chen melanjutkan, Kali ini, kita pergi ke klan lili air mata iblis, tidak hanya untuk mendapatkan kembali mata abadi yang hilang, tetapi juga untuk mendapatkan kembali martabat kita yang terinjak-injak. Karena Kaisar telah mempercayakan masalah ini kepadaku, semuanya akan dilakukan sesuai gayaku. Petik 2 Tuan Long Chen, apa gayamu? Seorang murid perempuan dari klan undet mau tidak mau bertanya, suaranya sedikit bersemangat. Gaya apa lagi yang bisa dilakukan? Ketika Tuan ketiga tiba, bumi bergemuruh dan langit bergemuruh, ketika guru ketiga muncul, hantu dan dewa menangis. Terakhir kali, Demon Eye Water Lily memamerkan kekuatannya di depan kami. Kali ini, kami akan memberitahu mereka apa artinya mendominasi. Long Chen berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, semua orang merasa bersemangat. Sekarang mereka mengerti seperti apa karakter kejam Long Chen. Hubungannya dengan Liu Ruan membuat klan imortal gelisah. Jika dia diizinkan untuk memimpin pertarungan melawan klan Demon Eye Water Lily, memikirkan hal ini, beberapa orang bahkan sangat bersemangat hingga mereka ingin menari. Namun, sebelum aku pergi, aku ingin memberi kalian masing-masing sesuatu. Kata Long Chen. Apa? Semua orang tercengang. Hal-hal seperti milik Liu Rujiao. Kata Long Chen. Apa? Mata semua orang membelalak dan mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Liu Rujiao telah menguasai api bulan dan mengalahkan Liu Qingyu dengan gerakan ini. Namun, tanpa instruksi Long Chen, Liu Rujiao tetap bungkam tentang masalah ini dan tidak menyebutkan sepatah kata pun kepada siapapun. Dia bahkan tidak menggunakannya selama pertempuran dengan Kaisar Hades. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Long Chen akan memberikan harta sebesar itu kepada mereka masing-masing, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Aku belum pernah mengajari mutrik ini sebelumnya. Bukannya aku ingin menyembunyikan rahasiaku, tapi masalah ini bisa menimbulkan kebencian Kaisar. Kaisar adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak akan mudah mengubah pendapatnya. Hingga hari ini, dia mengatur agar saya memimpin tim, yang setara dengan persetujuannya kepada saya. Kata Long Chen. Liu Chang Tian adalah orang yang sangat konservatif. Dia berharap klan undet akan mempertahankan garis keturunan murni dan kekuatan magis mereka, jadi dia menutup telinga terhadap perubahan di dunia luar. Jika seorang murid klan abadi mempraktikkan kekuatan magis dari dunia luar, itu akan terasa seperti penghujatan terhadap leluhur. Namun kemudian, Long Chen melakukan percakapan pribadi dengan Guru Sihua. Dunia melahirkan semua roh, dan seluruh dunia juga milik semua roh. Segala sesuatu di dunia ini adalah anugerah Tuhan dan dapat dimanfaatkan. Jangan sia-siakan kesempatan besar dengan secara bodoh berpegang teguh pada obsesi Anda. Mungkin Liu Chang Tian telah mencerahkan dirinya sendiri, atau mungkin karena angin bantal Guru Sihua relatif kencang, yang membuat Liu Chang Tian berubah pikiran. Dia mengizinkan Long Chen memimpin tim, yang setara dengan menyetujui semua tindakan Long Chen. Ketika setiap orang diberi kelinci giok menyala seputih salju, mereka merasakan energi penghancur surga di tubuh kelinci giok, dan mereka begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kelinci giok ini tidak menolaknya, melainkan memiliki rasa keintiman yang tidak bisa dijelaskan. Memegang tangan kelinci giok, api lembut perlahan mengalir ke tubuh mereka. Willow milik kayu yin, dan kelinci giok adalah api kalender lunar. Mereka berbaur satu sama lain. Kayu yang basah dapat melembabkan jiwa. Jika kayunya kering, api bisa mengering. Ini adalah kebenaran yang sederhana sehingga saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Naga, Jalan Debu Meskipun kayu tai yin adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan api tai yin, namun itu bukanlah tempat terbaik bagi mereka untuk tumbuh, karena kayu tai yin tidak pernah memiliki jiwanya sendiri. Dan hutan tai yin masih terus berkembang. Saat mereka tumbuh, energi yang dikonsumsi terlalu besar. Bagaimanapun, ini sudah lama sekali, dan Long Chen belum melihat perubahan nyata apapun di hutan tai yin. Kelinci giok tai yin berbeda dengan gagak emas. Gagak emas adalah murid klan gagak emas yang dibunuh oleh Long Chen dan mengekstraksi esensi jiwanya. Setelah disempurnakan oleh Huo Linger, dia terlahir kembali di ruang kacau dan diringkas menjadi gagak emas baru. Mereka selalu menjadi semakin kuat, tetapi kuantitasnya tidak berubah. Tapi kelinci giok tai yin berbeda. Setelah berakar di sini, mereka tumbuh sampai batas tertentu dan dapat berkembang biak secara otomatis. Saat ini, jumlah kelinci giok tai yin di hutan tai yin di ruang kacau telah mencapai ratusan juta, dan jumlahnya masih terus bertambah. Kelinci giok sendiri tidak kuat, tapi jumlahnya banyak. Huo Linger memiliki cara untuk memadatkan kekuatan mereka, jadi saat menggunakan segala macam metode untuk kembali ke rumah, kekuatan matahari bulan akan seimbang. Namun, kecepatan reproduksi kelinci giok tai yin terlalu cepat. Huo Linger memberitahu Long Chen bahwa jika jumlah mereka melebihi toleransi hutan tai yin, mereka akan menjadi beban yang sangat besar. Lebih lanjut, Huo Linger juga menemukan bahwa kelinci giok hanya akan maju kembali setelah melahirkan sejumlah kelinci. Dengan kata lain gelombang Soverse.com gelombang jika Anda ingin mereka tumbuh dewasa, Anda tidak dapat membatasi reproduksinya. Ketika Long Chen khawatir tentang apa yang harus dilakukan, kesempatan datang. Liu Rujiao baru saja mendapatkan bayi kelinci yang baru lahir, yang belum membentuk kesadarannya sendiri. Cara termudah untuk dimurnikan menjadi nyala api kehidupan, yang aman, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Dengan cara ini, kelinci ekstra kecil akan memiliki pasar. Kalau tidak, Long Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia enggan membunuh mereka, mengasingkan mereka, dan takut mereka akan diambil oleh orang jahat. Saat ini, klan Ming Liu abadi dapat langsung disempurnakan. Anda harus tahu bahwa jumlah orang kuat di klan Ming Liu abadi tidak dapat dihitung. Dengan keluarga sebesar itu, Long Chen tidak perlu khawatir sama sekali. Yang terpenting dengan cara ini, klan Unded pasti akan menjadi salah satu pendukung terkuatnya, yang pasti akan membunuh dua burung dengan satu batu. Setiap orang menghabiskan satu hari untuk menyempurnakan, satu hari mempraktikkan kekuatan magis api yang diajarkan oleh Long Chen, dan hari terakhir mengkonsolidasikan hasil latihan mereka. Pada hari ketiga, ketika semua orang membuka mata, tanda api menyala di mata mereka, dan mereka semua penuh energi dan semangat juang. Ayo pergi! 5884 Emperor's Sky, Sea of Sinking, selalu menjadi tempat kematian dari Age of Chaos hingga saat ini. Ini adalah tanah leluhur klan Dimon Eye Water Lily. Konon sejarah Laut Tenggelam dapat ditelusuri hingga lahirnya 9 langit dan 10 bumi. Ada legenda yang tak ada habisnya tentang hal itu, dan ada berbagai versi, tapi apapun jenis legendanya, semuanya berhubungan dengan setan, darah, pembunuhan, dan hal-hal buruk. Laut Tenggelam sebenarnya bukanlah laut, melainkan rawa, namun rawa ini begitu besar hingga tak berbatas. Itu dipenuhi dengan energi jahat sepanjang tahun dan menakutkan serta menakutkan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Selama perang kekacauan, Laut Tenggelam terbagi menjadi dua, separuhnya telah mengering, sedangkan separuh lainnya tetap utuh. Setelah perang kekacauan, klan Dimon Eye Water Lily meninggalkan tanah leluhur mereka dan berlindung sebagai sebuah keluarga. Sekarang klan Dimon Eye Water Lily telah lahir dan dipindahkan kembali ke Laut Kebinasaan lagi. Lautan Tenggelam, yang telah tidak aktif selama ratusan juta tahun, hidup kembali, dengan bunga lili air yang tak berujung menutupi seluruh Laut Tenggelam. Daun teratai menutupi langit dan matahari, satu demi satu, dan di tengah Laut Tenggelam, terdapat sebuah pulau. Di pulau ini terdapat banyak istana. Dari kejauhan radiusnya hanya beberapa ribu mil. Namun ketika didekati, Anda akan menemukan bahwa pulau ini memiliki ruang tersendiri. Faktanya, ini adalah sebuah dunia. Saat itu, klan Magic Eye Water Lily menggunakan pulau ini untuk melarikan diri dari dunia bersama seluruh anggota klannya. Sekarang klan Demon Eye Water Lily telah kembali, roh para dewa memancar ke pulau itu, membuat seluruh pulau terlihat sangat megah dan husyuk. Di atas pulau, di aula yang megah, ratusan orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily berkumpul bersama. Di singgah sana aula utama, duduklah seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua ini berwajah dingin, dan matanya seperti belati. Ada kilat hitam samar yang mengalir antara pembukaan dan penutupan. Tekanan tiraninya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Orang tua ini tidak lain adalah Lian Sang Kiang, kepala keluarga dari klan Lily Air Mata Iblis. Namun, orang-orang kuat dari klan Lily Air Mata Iblis tidak lagi memanggilnya sebagai Patriark, melainkan Kaisar. Karena di mata mereka, hanya masalah waktu sebelum klan Lily Air Mata Iblis menggantikan klan mayat hidup dan menjadi klan Kekaisaran di antara klan Iblis Nabati. Lian Sang Kiang bukanlah nama asli dari Lian Sang Kiang, karena Lian Sang Kiang adalah satu-satunya orang yang pernah mempraktekkan tiga kekuatan magis terkuat dari klan Demon Eye Water Lily pada saat yang bersamaan. Dia menggabungkan tiga kekuatan magis terkuat menjadi satu tubuh, jadi ada tiga kekuatan magis yang kuat. Nama Seiring berjalannya waktu, bahkan Lian Sang Kiang sendiri tidak lagi mengetahui siapa nama aslinya. Sekarang Lian Sang Kiang sedang duduk di atas tahta, memandangi ratusan orang berkuasa di aula. Suasana di aula sangat mencekam. Apakah kamu sampah? Sudah lama sekali dan kamu masih belum mengetahui detail dari klan Undet. Lian Sang Kiang berkata dengan dingin. Orang-orang kuat yang hadir tidak bisa menahan gemetar, dan seorang lelaki tua dari Kaisar Ilahi Buru-Buru melangkah maju dan berkata. Untuk informasi Anda, Yang Mulia Kaisar, sejak terakhir kali kami mengirim orang untuk memikat klan King Lian ke klan mayat hidup dan semuanya terbunuh, klan mayat hidup telah memasuki keadaan tertutup. Kami mengujinya beberapa kali, namun betapapun provokatifnya kami, mereka menolak merespons sama sekali. Beberapa konflik terjadi, namun dalam konflik tersebut, semua orang menjadi korban, dan kami memang tidak dapat menemukan petunjuk yang benar-benar berharga. Petik 2 Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya melangkah maju dan berkata, Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Klan abadi selalu dikenal karena temperamennya yang keras dan wajah yang baik. Tidak masuk akal untuk bersikap begitu sabar. Saya ragu apakah Liu Chang Tian dari klan abadi benar-benar mati atau lumpuh. Kalau tidak, dengan emosinya, dia tidak akan terlalu sabar. Petik 2 Setelah mendengarkan perkataan kedua lelaki tua itu, Lian Sang Kiang berkata dengan dingin, Apakah kamu ragu? Apakah keraguan bermanfaat? Yang diinginkan Yansu adalah informasi yang jelas. Dia harus memastikan apakah Liu Chang Tian masih hidup sebelum dia dapat mengatur rencana selanjutnya. Sudah lama sekali, dan berita datang dari Yansu kemarin, dan mereka sangat tidak puas dengan kinerja kami. Sekarang dunia akan mengalami perubahan besar dan bencana akan datang. Terakhir kali, kami gagal berdiri di posisi yang baik dan hampir musnah. Jika kali ini kita tidak bisa berdiri tegak dan memeluk erat paha Brahma dan Yansu, setelah malapetaka itu, saya khawatir tidak akan ada lagi klan Demon Eye Water Lily di dunia ini. Petik 2 Kata-kata Lian Sang Kiang menjadi semakin dingin dan tegas, membuat semua orang takut hingga terdiam dan tidak berani menarik nafas. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa konflik langsung berskala besar, bagaimana mereka bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari klan Unded. Terakhir kali klan Daluo King Lian memprovokasi klan Unded, karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, mereka hanya menyampaikan sebagian dari pesan, dan pesan yang disampaikan tidak banyak berguna. Buang-buang waktu saja untuk memasuki lingkaran dalam klan Unded. Kesempatan bagus. Yang mulia, anak manusia yang mencurigakan, kami akhirnya menerima informasi lengkap tentang dia satu jam yang lalu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbicara. Mengatakan, Lian Sang Kiang tiba-tiba menjadi tertarik. Klan Unded tidak bisa mundur begitu lama, dan itu bukan gaya mereka sama sekali. Dia curiga hal ini mungkin ada hubungannya dengan anak manusia. Hanya saja dia mengasingkan diri selama periode ini. Seperti Liu Chang Tian, dia juga orang kuat yang selamat dari era kekacauan. Perubahan besar di dunia saat ini hanya memberi mereka kesempatan untuk mengambil nafas dan menggunakan energi spiritual dunia untuk menebus masa lalu. Vitalitasnya hilang selama bertahun-tahun. Dia keluar dari pengasingan tiga hari lalu. Ketika dia mengetahui bahwa semua orang telah mengacaukan hal sederhana seperti itu, dia menjadi marah dan langsung membunuh seorang lelaki tua berpangkat tinggi. Salah satu alasan membunuh orang tua itu adalah karena orang ini bahkan tidak peduli dengan Long Chen dan masih mencoba menyerang dengan linglung, membuang begitu banyak waktu berharga tanpa membuat kemajuan apapun. Lian Sang Kiang punya firasat bahwa perubahan mendadak dalam gaya klan abadi mungkin terkait dengan kedatangan anak manusia itu. Nama orang ini adalah Long Chen, dan dia adalah dekan Akademi Lingqiao. Apa? Orang-orang berkuasa yang hadir berseru kaget. Akademi Lingqiao cukup menonjol di era kekacauan. Orang ini, Long Chen, sebenarnya adalah dekan Akademi Lingqiao. Selain itu, ayahnya berasal dari klan Jiuli, dan ibunya dari klan Darah Ungu. Selain memiliki darah orang tuanya, dia juga memiliki warisan darah naga. Ini, semua orang terkejut lagi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang ini kemungkinan besar adalah keturunan bintang sembilan. Keturunan sembilan bintang. Ada keheningan yang mematikan di aula utama gelombang Soversee.com gelombang bahkan pria kuat seperti Lian San Kiang mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak kencang dan berteriak dengan dingin. Kalau iya ya, kalau tidak ya tidak. Apa artinya menjadi mungkin? Orang tua yang membaca informasi itu menggigil ketakutan, saya tidak mengerti, ini memang yang tertulis di informasi. Jika orang itu benar-benar keturunan bintang sembilan, itu akan mudah ditangani. Kita bisa langsung meminta Brahma Heaven agar orang-orang menyerang hutan iblis abadi. Senyuman sinis muncul di wajah Lian San Kiang. Kemudian dia melambaikan tangannya, lewati perintah ini, semua murid elit tingkat Kaisar Miao akan mengikutiku dalam ekspedisi, langsung ke hutan iblis abadi. Saya pribadi akan mengujinya. Namun, saat semua orang hendak memberi perintah, ledakan mengejutkan tiba-tiba datang, diikuti dengan bunyi alarm. Seseorang menginvasi laut tenggelam, semua orang terkejut. Namun, pada saat ini, suara arogan datang dari tempat yang sangat jauh. Tuan ketiga telah tiba, jika bajingan klan abadi belum keluar untuk berlutut menjemputnya, kapan mereka akan menunggu. 5.885 Penjahat macam apa yang berani bertindak nakal di depan klan lili air mata iblis? Longchen memimpin orang-orang kuat dari klan abadi. Begitu mereka memasuki wilayah klan lili air mata iblis, mereka diberitahu bahwa Kaisar Dewa yang kuat dari klan lili air mata iblis telah muncul. Saya tidak tahu apakah dia makan nasi taiping terlalu banyak. Alarm baru saja berbunyi. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa ini muncul pada saat pertama. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu dan melangkah maju untuk mencegatnya. Namun, ketika dia selesai memarahi dan melihat dengan jelas sosok makhluk abadi yang kuat, terutama Master Si Hua dan tetua tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi dan akan segera mengambil tindakan. Pak, Long Chen menamparkan wajahnya. Orang ini hanya memperhatikan guru Si Hua dan yang lainnya, tapi dia tidak memperhatikan Long Chen yang berjalan di depan. Akibatnya, Long Chen menamparnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia ditampar dan diterbangkan. Ledakan Ketika Kaisar Dewa yang kuat dari klan lili air mata iblis terbang mundur sejauh seratus mil, dia menabrak penghalang dengan keras, dan Kaisar Dewa yang kuat langsung terkena dan meledak. Gemuruh Ketika penghalang itu berlumuran darah Kaisar Dewa dan membunyikan alarm keras, Long Chen telah tiba di depan penghalang dan menunjukkan Ledakan Penghalang yang menutupi langit tiba-tiba runtuh di bawah jari Long Chen. Pada saat itu, bahkan guru Si Hua pun terkejut. Meskipun penghalang klan lili air mata iblis tidak sekuat klan mayat hidup, kekuatannya sama menakjubkannya. Kali ini, Liu Chang Tian meminta guru Si Hua untuk secara pribadi mengambil tindakan dan memimpin para pemimpin tertinggi dari generasi tua klan abadi. Di satu sisi, itu untuk mendukung Long Chen, dan di sisi lain, itu juga untuk mendobrak penghalang ini. Jika penghalang tidak bisa ditembus dan ditutup, maka klan undet akan menjadi lelucon. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Long Chen bisa menembus penghalang mengerikan itu hanya dengan lambayan jarinya, tanpa usaha apapun. Bodoh sekali menggunakan formasi kekanak-kanakan untuk mempermalukan orang. Long Chen tidak menyangka penghalang itu bisa ditembus dengan mudah. Awalnya, Long Chen berencana menggunakan kekuatan Kuali Qiankun untuk mengguncang penghalang, dan menggunakan kekuatan hukum Kuali Qiankun untuk meruntuhkan penghalang yang menakutkan ini. Namun, Long Chen tidak menyangka bahwa ketika Kaisar Dewa yang kuat dipukuli sampai mati di penghalang, kekuatan internal penghalang menjadi sangat tidak stabil. Ketika Long Chen melihat ini, hatinya tergerak. Lagi pula, setelah menghabiskan begitu lama bersama Xia Chen, master formasi yang tiada taraf, dia juga tahu bahwa ini adalah ketidakseimbangan kekuatan dalam formasi, dan hanya butuh sedikit kepintaran untuk memecahkannya. Long Chen mencobanya dan secara tak terduga benar-benar menembus penghalang. Apa yang Long Chen tidak ketahui adalah alasan mengapa formasi tidak seimbang adalah karena Kaisar Dewa yang kuat adalah penjaga formasi. Dia memiliki kunci untuk membuka pintu formasi di tangannya. Long Chen menamparnya sampai mati, dan kuncinya hancur. Tanda dikunci diaktifkan oleh darahnya, tetapi pria itu sudah mati. Formasi itu jatuh ke dalam kekacauan sesaat, yang menyebabkan terobosan sukses Long Chen. Meskipun Long Chen beruntung, formasi tersebut berasal dari ras manusia, dan semua ras diam-diam mempelajarinya dari ras manusia, sedangkan klan Demon Eye Water Lily hanya setengah berpengalaman dalam aspek ini. Selain itu, formasi mereka diaktifkan oleh Disarai, tidak seperti klan undet yang diaktifkan oleh pohon leluhur. Begitu terjadi kesalahan, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Panggilan Long Chen melambaikan tangannya dan berjalan ke depan dengan terbuka. Rune mengalir di antara langit dan bumi, dan bunga-bunga yang berguguran berwarna-warni, seolah membuka jalan baginya. Faktanya, itu semua adalah pecahan penghalang. Tuan Long Chen sangat tampan. Liu Rujiao menyaksikan Long Chen mandi di tengah hujan Rune dan berjalan maju, agung dan tak kenal takut. Dia hanya melihat keberanian dan dominasi seperti itu dalam diri Liu Chang Tian. Liu Ruyan dan Cu Yao saling memandang dan tersenyum. Resep yang familiar dan rasa yang familiar adalah seperti apa Long Chen seharusnya. Keduanya buru-buru mengikuti. Liu Minghao, Liu Qingyu dan yang lainnya begitu bersemangat hingga kulit kepala mereka mati rasa saat ini. Belum lagi yang lainnya, keberanian dan kebanggaan ini saja sudah cukup untuk mereka pelajari seumur hidup. Tuan Si Hua Seorang lelaki tua dari klan abadi tidak bisa tidak melihat ke arah Master Si Hua, matanya penuh kekhawatiran. Meskipun tujuan mereka adalah merebut kembali mata keabadian dan mungkin memulai perang, memulai perang saat ini tidak akan ada gunanya bagi kedua belah pihak. Solusi paling ideal adalah mengambil kembali mata keabadian tanpa pertumpahan darah, tetapi Long Chen begitu mendominasi dan mendominasi, dan klan Demon Eye Water Lily terpaksa tidak bisa mundur. Mungkin mereka akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, dan benar-benar memulai perang dengan klan abadi. Jangan tidak berdasar. Karena Kaisar telah mempercayakan segalanya kepadanya, kita harus mempercayai Long Chen sama seperti kita mempercayai Kaisar. Lady Si Hua tersenyum tipis dan menyuruh semua orang untuk tidak khawatir. Dia percaya pada Long Chen dan bahkan lebih percaya bahwa Liu Chang Tian tidak akan pernah salah menilai orang. Dia mengikuti Liu Minghao dan yang lainnya masuk. Berbeda dengan saat klan Daluo Qinglian memprovokasi klan Undet, generasi muda dari klan Undet berada di depan dan generasi tua dari orang-orang kuat berada di belakang. Hal ini juga menunjukkan bahwa generasi baru orang-orang kuat dari klan Undet sedang bertarung dengan generasi tua yang kuat. Serahkan. Dari mana asalmu, tikus, berani menyinggung klan Lily Air Mata Iblis yang hebat. Pada saat ini, raungan datang, dan orang-orang kuat dari klan Lily Air Mata Iblis meraung. Ini adalah kekuatan pertahanan peripheral dari klan Demon Eye Water Lily. Formasi itu dipecah. Ia tidak mampu menggunakan formasi tersebut untuk mendeteksi kekuatan sebenarnya dari lawannya, apalagi dari arah mana lawan akan menyerang, dan situasi mulai menjadi kacau. Master Si Hua dan orang kuat lainnya dari generasi tua semuanya menyembunyikan aura mereka. Liu Minghao dan yang lainnya, setelah mengalami ruang kibao, telah mencapai tingkat kendali ekstrim atas aura mereka, dan hanya dapat melepaskan kekuatan suci surgawi meridian ke-13 biasa. Nafas orang tersebut. Oleh karena itu, sekelompok petugas patroli dari klan mayat hidup segera memperhatikan mereka dan bergegas mendekat. Engah kepulan-kepulan. Long Chen melambaikan tangannya. Melihat tindakan ini, Liu Qingyu lah yang pertama mengambil tindakan. Anak panah kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan kepala ribuan orang kuat tertusuk, dan mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Gemuruh. Ketika orang-orang ini terbunuh, orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily secara bersamaan mengunci posisi Long Chen dan yang lainnya. Aura pembunuh mereka yang ganas muncul dari beberapa arah dan mereka bergegas menuju mereka. Siapa yang saya kenal? Ternyata Lord Siwa dari klan Abadilah yang secara pribadi datang ke klan Lily Air Mata Iblis Kami. Yang lain menyingkir dan membiarkan mereka masuk. Pada saat ini, jauh di dalam lautan tenggelam gelombang Soversee.com gelombang ada cibiran pelan. Begitu suara itu terdengar, aura pembunuh yang ganas itu tiba-tiba menghilang. Jelas ada beberapa orang kuat yang hendak menyerbu di depan semua orang, tapi tiba-tiba berbalik. Pembicaranya adalah pemimpin klan Lily Air Mata Iblis dan klan terkuat mereka, Lian San Kiang. Apa aku ingin menjawabnya? Tuan Siwa berkata kepada Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, apa yang bisa kukatakan pada hewan seperti ini? Kamu hanya menyanjungnya dengan berbicara dengannya, serahkan saja padaku. Gemuruh. Kekosongan di depan terbelah, dan sebuah lorong yang dibentuk oleh daun teratai yang tak terhitung jumlahnya muncul. Long Chen tidak takut dengan penipuannya dan memimpin semua orang langsung ke lorong. Berdengung. Setelah keluar dari lorong, ketika dia melihat alun-alun tak berujung dipenuhi orang-orang kuat dari klan Demon Iu Water Lily, Long Chen menganggup puas, lalu membuka tangannya dengan sungguh-sungguh dan memeluk langit. Anak-anak, berlututlah dan bertobat. Bermandikan kemuliaan ilahi Master Long, Anda akan diselamatkan. 5.886 Begitu Long Chen muncul, dia bertindak seperti dewa yang turun ke bumi dan disembak oleh semua orang. Hal ini membuat orang-orang kuat dari klan Demon Iu Water Lily merasa paru-paru mereka meledak karena amarah. Bocah manusia sialan ini. Tepat sebelum Long Chen dan yang lainnya tiba di sini, mereka telah sepenuhnya menguasai semua informasi tentang Long Chen, dan secara alami mengenali pria sombong dan mendominasi ini dalam sekejap. Melihat bahwa Long Chen hanyalah seorang suci surgawi kecil, dia sebenarnya adalah pemimpin semua orang, dan dia bahkan tanpa malu-malu meminta semua orang untuk berlutut dan menyembahnya. Jika mereka tidak takut pada Guru Si Hua dan yang lainnya, mereka akan maju bersama dan mencabik-cabik Long Chen. Menjadi beberapa bagian. Orang kuat dari klan Demon Iu Water Lily memandang Long Chen dengan dingin. Seluruh tempat sunyi dan suasananya sangat memalukan. Namun saat ini, siapapun yang berkulit tebal tidak akan merasa malu. Ketika berbicara secara langsung, Long Chen pada dasarnya tidak pernah meyakinkan siapapun kecuali Monian dalam hidupnya. Baginya, ini hanyalah adegan kecil. Lian Sang Kiang bahkan tidak melihat ke arah Long Chen, menatap Lord Si Hua di belakang Long Chen dan yang lainnya. Lord Si Hua, klan abadi, yang dulunya adalah klan tanaman dan pepohonan kekaisaran, sekarang tidak mengirim atau mengirim utusan untuk menerobos ke klan Lily Air Mata Iblis milikku. Bukankah ini berarti hilangnya status? Mungkinkah dikatakan bahwa kaisar yang dulunya penyendiri yang berbasis rumput kini telah benar-benar menurun, dan kecerobohannya telah terungkap sepenuhnya? Petik 2 Dihadapkan pada ejekan Lian Sang Kiang, wajah generasi tua klan abadi menunjukkan ejekan. Bahkan jika klan abadi menolak, kamu, klan Lily Air Mata Iblis, tidak dapat menggantikannya, bukan? Tuan Si Hua tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Seperti yang diharapkan, Long Chen berbicara. Hei, aku sedang berbicara tentang Kiang Si Agung, apa yang kamu katakan sedikit salah? Ketika Anda berkolusi dengan klan King Lian untuk menyerang hutan iblis abadi, apakah Anda memilih saya? Sudahkah Anda mengirim utusan? Kami, klan abadi, sudah bertahun-tahun tidak menginjakan kaki di Jiutian, dan kami mengira etiket Jiutian telah berubah. Bukankah ini berdasarkan etiket Anda? Kenapa dia menjadi begitu ceroboh? Selain itu, setiap orang adalah orang-orang akar rumput. Bukankah kata rumput terasa kurang tepat jika terucap dari mulut Anda? Petik 2 Besar, Hadron Wajah orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily berubah menjadi hijau. Liu Ruan dan Chu Yao, yang berada di belakang Long Chen, menahan tawa mereka dan buru-buru memalingkan wajah mereka. Alamat ini tiba-tiba mematahkan kewaspadaan mereka. Lian Sang Kiang sangat marah setelah dipukuli dengan keras oleh Long Chen, tetapi sebagai kaisar dari klan Demon Eye Water Lily, dia tidak bisa marah pada pria kecil seperti Long Chen, jika tidak, dia akan terlihat terlalu tidak berpendidikan. Dia memandang Long Chen dan berkata dengan dingin, kami adalah klan Undead. Kapan kamu, klan manusia kecil, menjadi anggota klan Undead? Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, keluar dari sini. Berbicara tentang dua kata terakhir, dampak spiritual yang tak terlihat, seperti pedang tajam, menusuk Long Chen. Jiwa Long Chen tiba-tiba merasakan sengatan, lautan kesadarannya langsung mendidih, dan gerbang divine pas bergetar, menunjukkan tanda-tanda retak. Long Chen terkejut di dalam hatinya. Orang tua ini memiliki kekuatan mental yang menakutkan. Dia sebenarnya mengabaikan semua pertahanannya. Yang dia perlukan untuk membunuhnya hanyalah satu pikiran. Benar saja, orang ini seharusnya berada di level yang sama dengan Liu Changtian. Sebelum hantaman jiwa memasuki lautan kesadaran, lautan kesadaran sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, Long Chen tidak takut. Di lautan kesadaran Long Chen, Qian Kun Ding stabil seperti gunung. Saat menghadapi dampak jiwa, Qian Kun Ding dapat membantunya melawannya, selama dia tidak benar-benar melakukannya. Berdengung. Namun, Kuali Qian Kun tidak perlu mengambil tindakan. Daun willow seukuran telapak tangan muncul di depan Long Chen. Cahaya bermekaran di daun willow, dan bayangan pedang jiwa tiba-tiba terhalang. Pedang jiwa itu adalah jurus pembunuhan yang sebenarnya. Apalagi Long Chen, tidak ada yang bisa selamat dari gerakan ini kecuali Tuan Sihua dan beberapa Tuan lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, dedaunan hijau dan pedang jiwa hancur pada saat bersamaan dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan spiritual yang dahsyat membentuk badai transparan dan langsung menyapu seluruh lapangan. Hu hu. Badai jiwa menyapu seluruh tempat, dan angin kencang meniup pakaian Long Chen dan yang lainnya, tetapi Long Chen selalu terlihat tenang dan bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Murid klan abadi lainnya, dihadapkan pada badai spiritual yang mengerikan, juga tetap tenang dan memandang Lian San Qiang dengan dingin. Mata mereka tidak takut, dan tatapan dingin mereka menakutkan. Orang-orang kuat dari klan di Menai Water Lily mau tidak mau merasakan jantung mereka berdebar kencang. Lian San Qiang tidak berniat membunuh Long Chen dengan serangan ini. Dia juga tahu bahwa Guru Si Hua pasti akan mengambil tindakan. Dia hanya ingin memberikan pukulan pada semua orang, setidaknya untuk menghalangi kesombongan Long Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa para prajurit dari klan Unde telah mengalami kematian tanpa akhir dan kemauan mereka sekuat besi. Belum lagi tekanan jiwa, meski menghadapi kematian nyata, mereka tidak akan merasa takut. Mereka sudah sangat kuat. Pak Bang Bang. Tiba-tiba ada tepuk tangan meriah, dan Long Chen lah yang bertepuk tangan. Long Chen berkata dengan kagum. Langkah Dakiangzi sungguh indah. Saya, seorang suci surgawi puncak, tertangkap basah dan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Saya mengaguminya. Kagumi dan kagumi. Liu Minghao dan yang lainnya juga bertepuk tangan dan mengungkapkan kekaguman mereka. Setelah beberapa hari berjalan, mereka akhirnya mendapat ide dan tahu kapan harus bekerja sama dengan Long Chen. Mereka bertepuk tangan, dan suara tos sama kerasnya dengan tamparan di wajah Lian Sang Kiang. Mereka sangat marah hingga daging di wajah Lian Sang Kiang terus bergetar, tetapi dia tidak bisa marah. Siapa yang tidak bisa mendengar sarkasme Long Chen, tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak mengerti, Lian Sang Kiang berkata dengan wajah muram. Tuan Si Hua, apa maksudmu? Tolong jelaskan padaku. Namun, guru Si Hua masih tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Long Chen akhirnya tidak bisa menahannya dan mengutuk. Apakah kamu buta? Saya orang yang sangat besar dan hidup, berdiri di depan Anda, tidak bisakah Anda melihat saya? Saya sekarang adalah panglima tertinggi klan abadi, dan status saya adalah yang kedua setelah Kaisar Chang Tian. Anda bahkan tidak tahu siapa pemimpinnya, dan Anda masih mengira Anda adalah pemimpin klan Mao. Petik 2 Sebelumnya, dia diserang oleh serangan diam-diam, dan Long Chen menahan amarahnya. Kini dia akhirnya menemukan kesempatan gelombang Soversee.com gelombang untuk melampiaskan amarahnya. Tidak masalah jika Long Chen memarahi mereka. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily semuanya meledak. Mereka meraung keras dan memenuhi langit dengan niat membunuh. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka dan mengepung Long Chen dan yang lainnya. Klan abadi memiliki lebih dari seribu murid, dan generasi tua orang kuat hanya memiliki lebih dari 300 orang. Namun, klan lili air mata iblis memiliki ratusan juta orang kuat, dan klan abadi tiba-tiba menjadi perahu yang sepi di tengah gelombang badai laut yang marah. Namun, menghadapi niat membunuh yang ganas dari klan Demon Eye Water Lily dan melihat perang akan pecah, Long Chen menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Berhenti. Namun, pada saat ini, Lian Sang Kiang berteriak, menghentikan semua orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily. Kenapa berhenti? Ayolah, bukankah kamu sudah lama mendambakan tafta klan abadi? Apakah kamu akan menyerah pada kesempatan bagus ini? Long Chen berteriak tidak puas. Namun, semakin Long Chen mengatakan ini, semakin Lian Sang Kiang merasa ada yang tidak beres, dan dia berteriak dengan tegas. Long Chen, kan, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? 5.887. Apa yang ingin saya lakukan? Long Chen tersenyum dan berkata. Saya diperintahkan untuk datang dan mengambil kembali mata keabadian milik klan abadi, tapi ini hanya tujuan dangkal saya. Ketika mereka mendengar tentang mata keabadian, orang-orang kuat inti dari klan Lily Air Mata Iblis semuanya terkejut, dan bahkan tiga orang kuat Lian sedikit menyusut. Mata keabadian disegel di klan Lily Air Mata Iblis. Mereka selalu mengira itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun di luar dunia, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa klan abadi telah mengetahuinya sejak lama. Namun, saya mendengar Long Chen melanjutkan, namun, saya tidak terlalu tertarik dengan mata abadi. Saya berharap untuk menggunakan konflik ini agar klan abadi menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menghancurkan klan Lily Air Mata Iblis Anda. Klan abadi bertarung dengan klan Lily Air Mata Iblis mu, dan aku, Long Chen, mendapat manfaat darinya. He he, luar biasa bukan? Petik 2 Begitu kata-kata Long Chen keluar, bahkan para tetua klan abadi pun terkejut. Apa maksud Long Chen? Tidak seperti Liu Minghao dan lainnya, mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai Long Chen. Mereka sangat enggan membiarkan Long Chen memimpin tim. Namun, ini adalah perintah Liu Chang Tian, dan mereka tidak berani menolak. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Long Chen, ekspresi mereka berubah. Apakah kamu mencoba dengan jahat memprovokasi perselisihan antara klan abadi dan klan Lily Air Mata Iblis ku? Lian Sang Kiang berkata dengan dingin. Apa bedanya mengatakan ini dan kentut? Sudah ada perselisihan di antara Anda, dan Anda masih menggunakan saya untuk memprovokasi mereka dengan jahat. Saya hanya mengikuti tren. Long Chen berkata dengan nada menghina. Tuan Si Hua, dengar, apa yang dibicarakan anak manusia ini? Lian Sang Kiang berkata dengan marah kepada Guru Si Hua. Namun, Tuan Si Hua tetap diam. Meskipun dia tidak tahu mengapa Long Chen mengatakan ini, dia tahu bahwa Tuan Dijun tidak akan pernah salah menilai orang tersebut. Pak! Tepat ketika perhatian Lian Sang Kiang terganggu dengan meneriaki Guru Si Hua, Long Chen naik dan menamparkan wajah Lian Sang Kiang dengan keras. Di mana kamu mencari? Apakah kamu tahu cara menghormati orang lain? Long Chen berhasil menyerang dan terbang kembali dengan cepat. Cik! Begitu Long Chen mundur, Lian Sang Kiang melambaikan tangannya, dan kekosongan di depannya terkoyak, tapi dia sedikit lambat, membiarkan Long Chen melarikan diri. Long Chen berhasil dengan tamparan dan mundur ke tempat semula, tetapi ada rasa sakit yang tumpul di dadanya. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia jelas-jelas menghindari pukulan itu, tetapi pakaian di dadanya masih robek dan ada bekas darah di dadanya. Saat itu, seluruh penonton kaget. Long Chen tiba-tiba menamparkan wajah Lian Sang Kiang. Lian Sang Kiang secara naluriah melawan, tetapi gagal. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba bahkan orang kuat seperti Master Si Hua tidak menyangka Long Chen akan begitu berani dan berani menamparkan Lian Sang Kiang. Ini hanya membuatnya mati. Ah, pada saat itu, jantungnya tiba-tiba naik ke tenggorokan. Anda harus tahu bahwa tujuan awal Liu Chang Tian untuk Long Chen adalah mengambil kembali mata keabadian tanpa perlawanan. Tetapi dengan sikap Long Chen, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda ingin berperang, dan Anda bahkan ingin bertarung sampai mati dengan klan lili air mata iblis. Kematian Lian Sang Kiang meraung ke langit, niat membunuh meledak, dan energi kekaisaran yang kejam melonjak. Pada saat itu, warna langit dan bumi berubah, ribuan raungan, seluruh dunia bergetar hebat, kekuatan kekaisaran yang tak ada habisnya tercurah, dan langit dan bumi akan segera dihancurkan. Ayo-ayo! Menghadapi Lian Sang Kiang yang pembunuh, Long Chen memegang sebuah tanda. Kata, Chang Tian, terukir pada token itu, dan itu membawa kekuatan kekaisaran yang sangat besar milik Liu Chang Tian. Ketika dia melihat token itu, ekspresi Lian Sang Kiang berubah, dan Long Chen berteriak keras. Ayolah, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ambil tindakan saja, token ini berisi kekuatan kekaisaran Kaisar Chang Tian. Saya ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang memiliki kekuatan kekaisaran yang lebih kuat. Ayolah, jangan ragu-ragu. Saat ini, Long Chen seperti orang gila, terus-menerus memprovokasi Lian Sang Kiang, dan Lian Sang Kiang terlihat sangat jelek saat ini. Tuan Si Hua juga tidak menyangka Tuan Dijun akan menyerahkan perintah Chang Tian kepada Long Chen. Itu adalah tanda Liu Chang Tian. Sambil memegang token di tangannya, sepertinya Kaisar datang sendiri. Token ini berisi kekuatan kekaisaran Liu Chang Tian. Setelah dipicu, itu setara dengan memicu serangan Liu Chang Tian. Tidak heran Long Chen selalu percaya diri dan provokatif melawan tiga Lian yang kuat. Apa yang Anda takutkan? Ayolah, aku masih sangat muda dan aku tidak takut mati. Kamu sudah sangat tua, apakah kamu masih takut mati? Melihat keraguan Lian Sang Kiang, Long Chen tidak lupa memprovokasi dia dengan arogan. Berderak. Lian Sang Kiang sangat marah hingga giginya hampir patah. Dia tidak takut dengan pukulan Liu Chang Tian. Dia tidak percaya bahwa kekuatan yang disegel Liu Chang Tian di dalam token itu lebih kuat daripada pukulan penuhnya. Tapi ini bukan soal siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Setelah Long Chen meledakan kekuatan dalam token, saya khawatir seluruh Klandi menayu Water Lily, kecuali dia dan beberapa orang lainnya, akan musnah sepenuhnya. Sekarang, dia mengamuk karena belas kasihan orang lain, haruskah dia mengambil tindakan? Dia tidak berani, tidak mengambil tindakan, dia tidak mau melakukannya. Lian Sang Kiang sangat marah hingga dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Apa yang kamu inginkan? Lian Sang Kiang meraung, dan Patriark yang bermartabat itu sangat marah pada Long Chen. Jangan berteriak padaku. Jika Anda ingin melakukan pembicaraan yang baik, milikilah sikap bernegosiasi. Long Chen berkata dengan tenang. Melihat sikap Lian Sang Kiang, Long Chen langsung merasa tenang. Semuanya seperti yang dia harapkan. Dalam pertempuran ini, klan Immortal tidak ingin bertarung, tetapi klan Demon Eye Water Lily tidak ingin bertarung lebih jauh lagi, dan bahkan tidak berani bertarung. Adapun alasan spesifiknya, Long Chen tidak tahu, dan dia tidak ingin tahu. Faktanya, Long Chen sangat berharap klan Undead dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh klan Demon Eye Water Lily. Di satu sisi, dengan membunuh mereka, kita dapat melibatkan dua kekuatan besar di belakang mereka, Brahma dan Yansu, dan menyelidiki seberapa dalam perairan mereka. Di sisi lain, hal ini juga dapat memberikan kepastian kepada kekuatan afiliasi klan Immortal, menjadikan klan ini lebih bersatu dan monolitik, sekaligus menghalangi ambisi klan lain. Poin ketiga adalah melalui pertempuran ini, orang-orang kuat dari klan abadi benar-benar dapat memperoleh baptisan perang, tumbuh dengan cepat, dan mendukung perang dengan perang, yang telah menjadi satu-satunya cara bagi klan yang kuat sejak zaman kuno. Adapun poin keempat, itu adalah keegoisan Long Chen. Dia menginginkan mayat anggota kuat dari klan Demon Eye Water Lily dan mengisi klan ini ke dalam ruang yang kacau. Long Chen tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi di ruang kacau itu. Saat ini, pertumbuhan Chaos Space tampaknya telah memasuki kemacetan, dan membutuhkan lebih banyak mayat yang kuat. Oleh karena itu, Long Chen tidak takut sama sekali. Jika klan mayat hidup terseret ke dalam rawa perang, mereka akan menderita kerugian tertentu, tetapi Long Chen memiliki ruang kibao dan dapat membantu mereka menciptakan lebih banyak orang kuat lagi. Gelombang Soverse.com Gelombang terakhir kali, untuk melatih Liu Minghao dan yang lainnya, kekuatan asli dari tujuh pohon berlapis harta karun rusak parah dan diperlukan lebih banyak energi untuk memeliharanya. Oleh karena itu, Long Chen sangat ingin kedua belah pihak bertarung. Hanya saja Liu Chang Tian tidak mau terlalu mengandalkan Long Chen dan memiliki ritmenya sendiri, sehingga ia menolak usulan Long Chen untuk langsung menumpahkan darah klan Demon Ayu Water Lily. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Orang-orang kuat dari klan Demon Ayu Water Lily mengertakkan gigi, dan mata mereka hampir memuntahkan api. Terlalu banyak penindasan. Kemarilah dan beritahu aku, menurutmu apakah aku akan menamparmu dengan mulut besarku? Ketika Anda mendorong klan Daluo Qinglian untuk bergabung dengan klan imortal saya, mengapa Anda tidak berpikir untuk terlalu banyak menindas orang lain? Sekalipun saya terlalu banyak menipu orang lain, apa salahnya? Apakah kamu akan menggigitku? Long Chen tampak seperti babi mati dan tidak takut air mendidih. Dia memegang token di satu tangan dan menunjuk orang-orang kuat dari klan Demon Ayu Water Lily dengan tangan lainnya dan berteriak dengan arogan. Ayo buat garis. Lian Sang Kiang menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan berkata dengan dingin. 5.888 Melihat Long Chen sombong dan mengendalikan seluruh klan Demon Ayu Water Lily, dan bahkan menamparkan wajah Lian Sang Kiang, pihak lain tidak berani melakukan apapun padanya. Orang-orang kuat dari klan abadi, dari atas ke bawah, semuanya mengagumi Long Chen. Tidak hanya dia lebih kuat, dia juga lebih berani. Anda harus tahu bahwa Lian Sang Kiang dan Liu Chang Tian berada pada level yang sama. Mereka bisa membunuh Long Chen hanya dengan nafas. Long Chen tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapinya, dan dia lebih unggul dalam segala aspek. Semua orang mengagumi keberanian ini. Sebelumnya, klan Bunga Lily Air Mata Iblis mendorong pasukan klan Daluo King Lian untuk menekan wilayah tersebut. Semua orang kesal dan merasa wajahnya ditampar. Sekarang mereka telah melihat betapa tamparan di wajah itu nyata, dan tamparan itu keras. Melihat orang-orang kuat dari klan Demon Ayu Water Lily gemetar karena marah, mereka tiba-tiba merasa segar, belum lagi terlalu banyak. Merasa nyaman. Generasi murid yang lebih muda menganggap Long Chen sebagai idola mutlak mereka saat ini. Mereka berpikir jika suatu hari mereka bisa menjadi sombong seperti Long Chen dan memenangkan kejayaan bagi klan abadi seperti dia, bahkan jika mereka mati, saya akan melakukannya. Menghadapi Lian San Kiang yang tenang, Long Chen juga menyimpan token Chang Tian, berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang Lian San Kiang dan berkata. Singkatnya, serahkan mata abadi, jangan bilang kamu tidak tahu di mana itu, dan jangan main-main denganku, membicarakan ini dan itu. Serahkan dan kami akan pergi dengan tepukan di punggung. Terakhir kali Anda menyinggung hutan iblis abadi, kita bisa melupakannya. Jangan serahkan. He he, akan lebih baik lagi, jika aku membunuh salah satu dari kalian dan membuat aliran darah mengalir, aku akan mendapat manfaatnya. Petik 2 Setelah itu, Long Chen tersenyum, seperti rubah tua yang muram. Meskipun Lian San Kiang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia tidak bisa menahan gemetar ketika melihat senyum Long Chen. Dalam hidupnya, dia telah membaca banyak orang. Belum lagi Long Chen, seorang suci surgawi kecil, bahkan kaisar ilahi yang kuat tidak akan pernah berbohong di hadapannya. Long Chen tidak berbohong. Dia sangat ingin memulai perang antara kedua klan. Menurutnya, manfaat memulai perang pasti jauh lebih baik dibandingkan menghindari perang. Sayangnya, dia tidak bisa meyakinkan Liu Chang Tian. Dan, biarkan masa lalu berlalu, kamu membunuh semua orang yang pergi ke hutan iblis abadi, apalagi yang harus kamu salahkan. Seorang lelaki tua dari klan Demon Eye Water lili meraung. Bahkan jika seseorang menyinggung klan abadi terakhir kali, klan abadi membunuh mereka semua, dan sekarang mereka datang untuk membunuh mereka lagi dan menamparkan wajah Lian San Kiang, yang setara dengan mempermalukan seluruh klan lili air mata iblis, ini sudah kebencian abadi yang tak ada habisnya. Dan kata-kata Long Chen, biarkan masa lalu berlalu, benar-benar membuat mereka gila. Masing-masing dari mereka memegang senjata di tangan mereka. Selama Lian San Kiang memberi perintah, mereka akan membunuh semua orang ini. Kemungkinan terburuknya, mereka akan melawan klan Undet sampai mati. Namun, semakin Lian San Kiang mencapai titik ini, dia menjadi semakin tenang. Dia menatap mata Long Chen dengan dingin, seolah dia ingin melihat menembus jiwa Long Chen. Mata keabadian memang ada di tangan kita, tapi itu terjadi selama perang kekacauan, dan itu mengalir dengan sendirinya. Long Chen langsung melambaikan tangannya, menyelalian San Kiang, dan berkata dengan tidak sabar, berhenti, 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 semua orang sudah dewasa, jadi berhentilah mengarang cerita ke kanak-kanakan itu. Katakan saja padaku, apakah kamu ingin berteman atau tidak. Beri aku kata-kata hangat. Long Chen tidak tertarik mendengar tentang keluhan antara kedua klan. Dia tidak ingin membuang banyak waktu. Melihat Long Chen tidak mau menerima apapun, dia tahu bahwa orang ini adalah master yang sulit. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa orang ini bisa duduk di posisi dekan di usia yang begitu muda. Lian San Kiang berkata dengan dingin, baiklah, karena kamu cepat berbicara, saya tidak akan berbasa-basi. Apakah Anda ingin mengundang Eye of Immortality kembali? Oke, mari kita ikuti aturan sistem rumput dan pohon. Kami kalah dalam kompetisi terakhir di hutan iblis mayat hidup, tapi klan undet yang hebat membunuh semua pengunjung kami. Berbicara tentang ini, Lian San Kiang memandang guru Si Hua dengan dingin. Tuan Si Hua dan orang kuat lainnya dari generasi tua tiba-tiba merasa sedikit khawatir di wajah mereka. Terakhir kali, di bawah dorongan Long Chen, murid muda klan abadi tidak bisa menahan diri dan mengambil langkah pertama, yang akhirnya menyebabkan pertempuran berdarah. Dalam hal ini, klan abadi memang salah. Sekarang setelah mereka tertangkap, mereka langsung terdiam. Long Chen berkata, pengunjung. Semuanya sombong seperti menendang gym. Mereka masih muda, sombong, mendominasi, dan sombong. Mengapa kita harus memberinya pelajaran? Sombong dan mendominasi. Arogan. Mendengar Long Chen mengucapkan delapan kata ini, orang kuat dari klan Dimana Water Lily hampir muntah darah. Delapan kata ini keluar dari mulut Long Chen. Mengapa mereka begitu ironis? Adakah orang di dunia ini yang lebih sombong, mendominasi, dan angkuh daripada Anda? Kalau begitu maksudmu, kami juga bisa membunuh kalian semua. Lian Sang Kiang berkata dengan marah. Tentu saja Anda bisa, ayo. Long Chen langsung memberi isyarat menyambut pembunuhan itu, dan dia tampak sombong seperti yang dia inginkan. Remisnya adalah ketika kita pertama kali mulai mengajar orang, selalu yang kuat di tingkat Tian Sheng. Di pihak andalah kaisar ilahi yang kuat diutus terlebih dahulu, yang menyebabkan tragedi itu. Anda harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Petik 2. Anda. Lian Sang Kiang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lupakan saja, cepatlah, karena Anda tidak tahu, izinkan saya memberi Anda ide. Saya tahu bahwa Anda selalu iri dengan tahta klan abadi, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Panggil tiga murid terkuat dari klan Demon Eye Water Lily Anda, dan kami akan bersaing dalam tiga pertandingan, dan kami akan memenangkan dua dari tiga pertandingan. Jika kami menang, dengan patuh kembalikan mata keabadian kepada kami. Jika kalah, kami tidak menginginkan mata keabadian lagi. Pada saat yang sama, kami akan langsung mengumumkan pengunduran diri kami dan menyerahkan tahta kepada klan Demon Eye Water Lily. Kata Long Chen. Apakah ini benar? Jantung Lian Sang Kiang berdebar kencang, dan semua orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily juga tergerak olehnya. Klan Demon Eye Water Lily telah mendambakan tahta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, mereka bertekad untuk merebut tahta. Namun tidak mudah untuk menggulingkan klan undet, apalagi di era genting ini, tidak ada yang berani melakukan tindakan besar. Sekarang Long Chen mengusulkan kondisi ini, hati mereka segera tergerak. Mata Lian Sang Kiang tertuju pada Guru Si Hua. Dia membutuhkan konfirmasi darinya, karena kata-kata Long Chen tidak dapat dihitung. Sikap Long Chen Gelombang Soversei.com Gelombang adalah sikap klan undet kita. Meskipun Lord Si Hua juga sangat terkejut, dia tidak tahu tentang masalah ini, dan Long Chen belum mendiskusikannya dengan siapapun. Long Chen berkata dengan tidak sabar, jangan curiga, klan undet adalah tanda emas, setiap ludah dan paku, tidak pernah ada saat di mana kata-kata tidak dihitung. Kami, lebih dari seribu orang, berada di posisi terbawah di antara ratusan ribu kaisar klan abadi, dan kami tidak akan mengganggu Anda. Selain saya, Anda dapat memilih ketiganya untuk bergabung dalam pertempuran. Petik 2. Seratus ribu. Apakah kamu membual? Bagaimana ini mungkin? Begitu kata-kata besar Long Chen keluar, orang-orang kuat dari klan Demon Iowater lili semuanya ketakutan. Seratus ribu bibit kaisar. Apa konsep itu? Kecuali kamu. Mata Lian Sang Kiang menunjukkan ekspresi dingin dan kejam. Ini tidak bagus. 5.889 Melihat tiga orang kuat Lian menatapnya dengan tajam, Long Chen sedikit gugup, tetapi dia memaksakan dirinya untuk tenang, dan berkata, Apa maksudmu? Apa maksudmu? Bukankah kamu mewakili klan undet? Lalu mengapa kami harus menyingkirkanmu? Lian Sang Kiang berkata dengan dingin. Karena aku kuat. Jika seseorang menantangku, apa bedanya dengan mati? Saya tidak ingin menindas orang lain. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Melihat ekspresi Long Chen sepertinya mengkonfirmasi ketegangan batin Long Chen, Lian Sang Kiang mencipir. Sangat kuat. Cao, wajahmu tidak sakit lagi kan? Kamu tidak tahu apakah aku kuat atau tidak, dan wajahmu juga tidak tahu. Long Chen berteriak. Anda. Kata-kata Long Chen hampir membuat Lian Sang Kiang mengamuk. Dia memukul orang tanpa menamparkan mukanya, dan menjawab kata-kata tanpa menjawab pertanyaan. Long Chen melakukan keduanya. Dia tidak hanya menamparkan wajah orang, tapi juga menjawab kata-kata. Lian Sang Kiang hampir menjadi gila. Dia sudah lama bertekad untuk membunuh Long Chen. Ketika Long Chen menyebutkan tiga kompetisi, dia langsung berpikir untuk mengatur orang untuk melawan Long Chen. Dia tidak boleh membiarkan Long Chen meninggalkan lautan tenggelam hidup-hidup. Tapi Long Chen sudah terbentuk sebelumnya dan secara langsung mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perang, yang langsung membuatnya curiga. Dia mengira Long Chen takut, jadi dia ingin menggunakan kata-kata untuk menindas Long Chen, jadi dia harus dihukum mati. Long Chen, bicaralah dengan sopan, kamu harus memberikan rasa hormat minimal kepada tiga pemimpin klan yang kuat. Melihat percakapan itu berjalan dengan baik, Guru Siwa takut percakapan itu akan terhenti lagi, jadi dia akhirnya berbicara. Begitu dia berbicara, dia menurunkan Lian Sang Kiang. Guru Siwa berbicara dengan tepat, langsung meredakan suasana canggung dan sedikit merilekskan suasana tegang. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, sepertinya menekan ketegangan dan ketakutan di hatinya, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara. Lian Sang Kiang sepertinya telah memahami Long Chen, dan berkata dengan dingin, saya menyetujui tiga kompetisi, dan semuanya akan dilakukan seperti yang Anda katakan. Namun, saya memiliki syarat, yaitu Long Chen harus mengakhirinya secara pribadi, jika tidak, kami, klan lili air mata iblis, tidak akan pernah berkompromi bahkan jika kami bertarung sampai mati dengan klan mayat hidup. Petik 2. Nada suara Lian Sang Kiang mengandung nada yang tidak bisa ditolak. Pada saat yang sama, dia sepertinya merasakan pikiran semua orang dari nada dan ekspresi mereka. Ketika dia meminta Long Chen untuk bertarung, hanya Master Si Hua yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya, sementara semua murid klan abadi menundukkan kepala mereka karena alasan yang tidak diketahui, seolah-olah mereka tidak berani menatapnya. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa Long Chen harus menjadi orang kuat tetapi orang bijak. Menurut hukum dunia kultifasi, orang dengan kebijaksanaan yang terlalu berkembang pasti memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, selama Long Chen ditarik, dia tidak hanya dapat membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya, tetapi dia juga dapat memenangkan kemenangan yang berharga. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Lalu tos dan bersumpah. Master Si Hua sepertinya tidak dapat melihat Long Chen, yang wajahnya, gelisah, dan perlahan mengulurkan tangan giyok yang ditutupi dengan rune, dan pada saat yang sama, sebuah telapak tangan besar muncul di kehampaan. Ini adalah perjanjian sumpah unik dari keluarga rumput dan pohon, dengan hukum surga sebagai aturannya dan tos sebagai sumpahnya. Karena makhluk dari keluarga rumput dan pohon hidup menurut hukum surga, mereka sangat menghormati hukum surga. Tidak ada yang berani melanggar sumpah ini. Berdengung. Pada saat ini, Lian Sang Kiang menyerang dengan telapak tangan, dua telapak tangan besar, dan mereka menyegel satu sama lain di udara. Runeta berujung beredar dan meledak dengan keras, tersebar di langit dan bumi. Perjanjian ini telah selesai. Lian Sang Kiang sepertinya takut Long Chen akan berubah pikiran, jadi dia bertindak cepat dan tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menyesal. Hahaha. Ketika perjanjian selesai, sebelum Lian Sang Kiang dapat berbicara, Liu Minghao adalah orang pertama yang tertawa, dan orang kuat lainnya dari klan Unded juga tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Menghadapi tawa Liu Minghao, Lian Sang Kiang tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bukan apa-apa, tiba-tiba aku teringat istriku akan punya bayi. Hahaha, Liu Minghao tertawa lagi. Hahaha. Liu Qingyu, Liu Rujiao dan yang lainnya juga tertawa, bahkan ada yang menangis. Ketika Lian Sang Kiang memanggil Long Chen untuk bertarung, mereka hampir tidak tertawa karena mengira Long Chen adalah kesemek yang lembut. Tetapi ketika Long Chen berpura-pura menjadi pengecut, mereka tidak berani melihat ke arah kerumunan sama sekali, karena takut mereka sendiri akan tertawa. Dia mengeluarkan suara, jadi dia menundukkan kepalanya. Sekarang, Long Chen dengan paksa ditarik ke pertempuran ketiga. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berpikir bahwa orang kuat seperti Lian Sang Kiang akan dipukuli terlebih dahulu dan kemudian ditipu. Yang paling penting adalah mereka semua tahu apa yang sedang terjadi, tapi Lian Sang Kiang ditertawakan tanpa bisa dijelaskan, yang membuatnya semakin lucu. Tertawalah sebanyak yang kamu mau, terkadang kamu mungkin menangis. Melihat semua orang tertawa, seolah-olah dia telah dibodohi, Lian Sang Kiang mencibir di bibirnya. Sekelompok pria yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, apakah mereka masih tenggelam dalam kejayaan klan undet di masa lalu? Bangunlah, impianmu menjadi seorang kaisar telah berakhir. Pak Bang Bang. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakang Lian Sang Kiang bertepuk tangan tiga kali sambil mencibir. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pulau bergetar, dan pulau besar itu terbelah di tengahnya. Di tengah ganasnya gelombang laut yang marah, sebuah arena besar dengan radius puluhan ribu mil perlahan muncul dari dalam air. Ledakan. Saat arena mencapai ketinggian tertentu, langsung membeku, lalu ribuan sosok muncul di arena. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, mata Lord Sihua terlihat terkejut. Lebih dari tiga ribu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Miao muncul di depan semua orang. Jumlah mereka lebih dari tiga kali lipat dari klan abadi. Beberapa dari mereka sangat kuat sehingga tidak kalah kuatnya dengan Liu Minghao dan pembangkit tenaga listrik top lainnya. Ketika lebih dari tiga ribu orang kaisar Miao yang kuat dari klan Demon Iu Water Lily muncul, klan undet langsung terkejut. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari klan undet tidak pandai menyembunyikan emosi mereka. Keterkejutan mereka semua tertulis di wajah. Melihat ekspresi kaget mereka, Lian Sang Kiang memasang ekspresi mengejek di wajahnya, dan matanya penuh kebanggaan. Dia tahu bahwa apa yang disebut seratus ribu bibit kaisar dari klan abadi adalah murni itu bohong, kalau tidak, aku tidak akan terkejut seperti ini. Orang-orang kuat dari klan abadi benar-benar terkejut gelombang Soverse.com gelombang mereka mengabdikan semua bibit kekaisaran klan mereka kepada yang kuat, tapi sebenarnya mereka kurang dari sepertiga dari klan lili air mata iblis. Mereka adalah klan kekaisaran di masa lalu, dan mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Long Chen, putra klan lili air mata iblisku, apakah aku masih bisa memiliki penglihatan? Lian Sang Kiang mencibir. Biasa saja, tapi dibandingkan dengan seratus ribu elit klan abadi saya, itu masih jauh tertinggal. Long Chen berkata dengan serius. Liu Qingyu tidak terlalu pintar, jadi dia diam-diam bertanya saat ini, apakah kita benar-benar memiliki seratus koma nol 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 elit? Bodoh, jika kamu bisa menukar satu dengan seratus, bukankah itu seratus ribu? Melihat si idiot ini mengungkap latar belakangnya saat ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak masalah jika Long Chen memarahi mereka, itu segera menyebabkan klan demon ayu water lili tertawa, dan pada saat yang sama mereka juga mengerti bagaimana apa yang disebut angka seratus ribu muncul. Berhentilah bicara omong kosong, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memiliki lebih dari seribu saudara laki-laki dan perempuan di sini. Kamu bisa memilih lawanmu, ayo. Menghadapi ejekan klan demon ayu water lili, Long Chen berteriak dingin, tertawa, tertawa sepuasnya, dan jangan menangis sebentar. 5.890 Arena muncul. Salim memandang di seberang panggung, mata para murid muda dari klan demon ayu water lili dan para murid dari klan imortal tersulut dengan semangat juang yang luar biasa. Klan abadi selalu menjadi klan kekaisaran sistem rumput dan pohon, dan dihormati sebagai pemimpinnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Adapun klan lili air mata iblis, mereka juga merupakan kekuatan teratas di keluarga rumput dan pohon, tetapi mereka selalu dikalahkan oleh klan mayat hidup. Mereka sudah lama tidak yakin dan telah berusaha bersaing memperebutkan posisi klan kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan demon ayu water lili tidak yakin. Mereka telah menahan diri dan menunggu kesempatan untuk melampaui klan undet. Kini, peluang telah tiba. Dalam hal jumlah prajurit kaisar miau, mereka telah sepenuhnya menghancurkan klan undet. Para jenius dari klan demon ayu water lili memandang liur yan dan yang lainnya dengan cibiran di wajah mereka, mata mereka penuh dingin. Dengan ejekan, dan bahkan lebih banyak penghinaan dari atasan, tampaknya mereka sekarang adalah klan kekaisaran baru. Prajurit kaisar miau dari klan abadi memandang orang-orang sombong ini dengan wajah tanpa ekspresi. Long Chen telah memberi tahu mereka bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya sampai saat-saat terakhir. Menghadapi orang-orang kuat dari klan demon ayu water lili, mereka tidak berani menatap mereka dan berusaha menghindari tatapan mereka agar tidak mudah memperlihatkan kekuatan mereka. Dan tindakan bawah sadar mereka membuat orang-orang kuat dari klan demon ayu water lili salah mengira bahwa mereka penakut, dan mereka menjadi lebih menghina. Lu Yao, Qi Feng, Yuan San, kalian bertiga pergi keluar untuk menemui para jenius yang tak tertandingi dari klan abadi. Lian San Qiang berteriak. Mengikuti perintahnya, tiga sosok keluar dari jajaran jenius demon ayu water lili. Begitu ketiga sosok ini muncul, orang-orang kuat dari klan demon ayu water lili tiba-tiba bersorak. Sorak sore itu seperti deru ombak laut yang marah, terus-menerus menyapu langit dan bumi, memekakkan telinga. Jelas sekali, ketiga orang ini tidak diketahui oleh semua orang di klan demon ayu water lili. Ada tiga orang, satu pendek, satu tinggi, dan satu lagi bertubuh sedang. Pria pendek itu tingginya hanya sekitar lima kaki, tetapi sangat kekar, dengan tangan dan kaki pendek dan tanpa leher. Dia terlihat sangat aneh. Pria jangkung, tingginya hampir dua kaki, memiliki otot yang menonjol, pinggang beruang, dan punggung harimau. Seluruh tubuhnya dipenuhi garis-garis aneh. Dia memiliki wajah dan taring berwarna hijau, dan sangat ganas, seolah-olah dia telah melarikan diri dari neraka. Dia seperti hantu yang ganas, dan sekali melihatnya membuat seluruh orang gemetar. Pria yang terlihat relatif normal memiliki wajah cerah dan mengenakan jubah hitam. Ia tampak biasa saja dari segi tinggi badan, penampilan, dan auranya, namun matanya hitam seperti tinta, seperti dua lubang hitam, seolah-olah bisa menyedot jiwa orang, membuat mereka takut untuk melihat secara langsung. Sangat kuat. Ketika mereka melihat ketiga orang ini, Liu Rujiao dan Chuyiao tidak bisa menahan jantung mereka berdebar kencang. Entah itu pria kuat atau pria berkulit putih, mereka semua memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Kurcaci itu terlihat tidak berbahaya, tapi entah kenapa, dia memberikan tekanan terbesar pada jiwa mereka. Longchen, izinkan aku memberimu kesempatan untuk memilih dua orang terkuat di sini untuk menantangmu. Ketika mereka bertiga muncul, Lian Sang Kiang menunjukkan senyum puas di wajahnya, karena dia menemukan bahwa setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah bulan, kekuatan ketiga monster ini sebenarnya telah meningkat lagi. Tidak ada yang lebih memahami teror ketiga orang itu selain dia. Di saat yang sama, dia juga memiliki keyakinan mutlak pada ketiga orang tersebut. Ini adalah kesempatan langkah baginya untuk bermurah hati dan membiarkan Longchen memilih dua orang tersebut, karena menurutnya, terlepas dari Longchen, tidak peduli siapa yang Anda pilih, Anda tidak bisa menang. Tidak, 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 kami tidak akan mengganggumu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terserah Anda untuk memilih. Menurut Anda siapa kesemek yang lembut? Pilih saja. Longchen merentangkan tangannya dan tampak acuh tak acuh. Has. Itu sangat lucu. Kamu tahu kamu akan mati, dan kamu ingin klan undet mengurangi kerugian mereka. Pria kekar itu mencibir. Ketika dia membuka mulutnya, suaranya seperti bel, mengguncang langit, energi kekerasan dan darah berkobar, dan seluruh arena bergetar. Semua orang terkejut, aura monster, apakah dia bibrida? Klan Ria tidak dikenal karena energi dan darahnya, dan tidak akan pernah memiliki energi dan darah yang begitu menakutkan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang bibrida atau telah mempraktikan seni fusi darah. Dihadapkan pada ejekan pria kekar itu, Longchen berkata dengan tidak setuju, Anakku, kamu terlalu naif. Kekuatan klan undet berada di luar imajinasi Anda. Karena Anda tidak mau mengambil inisiatif untuk memilih, biarlah. Anak-anak klan undet, siapapun yang ingin menantang pria besar ini, silakan berdiri. Petik 2 Panggilan Mengikuti perintah Longchen, kaisar kuat dari klan abadi mengambil langkah hampir bersamaan. Gerakan mereka seragam dan tanpa keraguan sedikitpun. Momentum mereka membuat takut orang-orang kuat dari klan lili air mata iblis. Satu lompatan. Semua orang sebenarnya ingin menantang Lu Yao. Tahukah Anda, Lu Yao ini adalah orang super kuat dari klan dimenai water lili, peringkat ketiga dalam daftar kekuatan tempur. Pria berkulit putih bernama Qi Feng, peringkat kedua dalam daftar kekuatan tempur, dan pria kerdil bernama Yuan Shan, peringkat pertama. Daftar kekuatan tempur klan dimenai water lili telah berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi posisi tiga teratas selalu tidak berubah karena mereka tidak memenuhi syarat untuk ditantang. Ketiganya bagaikan tiga gunung yang mengangkangi langit. Saat ini, jika Lian Shan Qiang tidak bertekad untuk memenangkan tahta, dia tidak akan pernah menggunakan ketiga kartu truf ini. Namun, keberadaan yang menakutkan seperti itu tidak mengintimidasi pihak lain. Semua orang ingin menantangnya, yang langsung membuat orang kuat dari klan dimenai water lili terlihat sedikit bingung. Saudaraku, tolong beri aku wajah dan berikan orang ini kepadaku. Aku berjanji akan meledakkan kepalanya. Liu Qingyu berdiri dan berteriak keras. Aura Liu Qingyu sangat kejam. Menghadapi Lu Yao, yang bahkan lebih kejam dari dirinya, dia merasa gatal dan tak tertahankan. Dia tidak peduli dengan wajahnya dan hanya bertanya. Awalnya Lu Yao menonton dengan dingin, tetapi ketika dia mendengar omong kosong Liu Qingyu dan mengancam akan meledakkan kepalanya, niat membunuh tiba-tiba melonjak dan dia berteriak dengan dingin. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk membuka jalan bagi kebangkitan klan dimenai water lili. Lu Yao mengucapkan kata-katanya yang berani, yang setara dengan menerima tantangan Liu Qingyu, dan klan dimenai water lili bersorak. Kalau begitu biarkan aku melakukan game kedua. Liu Minghao berdiri dan menatap pria berkulit putih Qi Feng, yang juga menatapnya dengan dingin. Senyuman muncul di sudut mulut Qi Feng dan dia berkata, kamu cukup bijaksana gelombang Soverse.com gelombang kamu seharusnya menjadi orang terkuat di sini. Membunuhmu agak menantang. Menghadapi agresivitas Qi Feng, Liu Minghao tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Dengan cara ini, game kedua diputuskan. Ini sangat membosankan. Kalian semua punya pilihan, tapi aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Akhirnya kurcaci itu berbicara. Begitu dia berbicara, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Suara kurcaci ini sangat aneh, tajam dan tipis, seperti wanita, tapi juga seperti seorang kasim. Suaranya seperti jarum baja, menembus langsung ke dalam jiwa manusia. Kata-katanya sudah selesai, namun suaranya seperti sebilah pisau tajam, bergemal lama di benak orang, membuat jiwa orang perih. Kurcaci itu memandang Long Chen dengan dingin, dengan senyum kejam di bibirnya. Di matanya, Long Chen tampak seperti orang mati. Ada apa dengan tenggorokanmu? Apakah karena kamu baru saja disapih dan belum terbiasa? Long Chen bertanya dengan prihatin di wajahnya. Akibatnya, kata-kata Long Chen segera menyebabkan senyuman di wajah kurcaci itu menghilang, digantikan oleh ekspresi keganasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!